Pedang Pembunuh Naga Jilid 29 Hui Kiam menganggukan kepala, ia duduk di sebuah kursi dalam ruangan tamu itu. Belum berapa lama, soal rauk padri wanita muda itu, hatinya terperanjat paras padri wanita itu agaknya pernah melibatnya, tetapi ia sudah tak ingat lagi di mana pernah bertemu. Padri wanita yang masih muda itu mempunyai potongan raut muka yang cantik sekali, berada di dalam kuil itu seolah-olah pelayannya Dewi Kuan Im yang menjelma ke dunia. Padri perempua omuda itu meletakkan cawan tehnya, kemudian mengundurkan diri, parasnya tidak mengunjukkan perubahan sikap apa-apa. Hui Kiam berpaling lagi mengawasi Ho An Cheng yang duduk di hadapannya, kemudian bertanya, apakah Sutai ketua kuil ini benar? Oleh karena aku masih ada urusan penting yang perlu segera diurus, tidak bisa berdiam lama-lama, harap Sutai suka segera memberi keterangan seperti apa yang Sabtai janjikan. Padri wanita itu mengangkat cawanya dan berkata, si Cu minum teh dulu, ini adalah teh wangi keluaran dari daerah ini yang namanya sudah lama terkenal, meskipun bukan barang berharga tetapi juga bukan sebarang teh. Hui Kiam terpaksa bersabar, ia minum tehnya, bau harum dari teh itu dirasakan menusuk hidungnya, teh itu berwarna hijau, nampaknya memang benar bukan teh sebarangan air teh, itu membawa rasa segar dalam tenggorokannya sehingga ia perlu mengeluarkan pujian. Sesungguhnya teh ini enak sekali. Ho An Cheng menyalakan dupa di atas mejanya asap dupa itu mengeluarkan bau harum sehingga sebentar saja bau harum itu sudah memenuhi ruangan tamu tersebut. Hui Kiam setelah minum tehnya berkata, tadi Sutai berkata bahwa maksud mengajak aku kemari adalah hendak memberitahukan jejak pelengli? Ia menjawabnya tenang. Sikap tenang padri wanita itu menimbulkan rupa-rupa dugaan dalam hati Hui Kiam. Tetapi sebagai orang yang berkepandaian tinggi dan keberanian besar, ia tak merasa takut, lalu melanjutkan pertanyaannya, Mengapa Sutai mengetahui aku nginap di rumah penginapan itu? Pinia tadi sudah berkata bahwa inilah yang dinamakan jodoh, kita bertemu secara tak terduga-duga. Ini sesungguhnya sangat aneh, Pinia juga mempunyai kesan demikian. Sutai mengajakku datang kemari, apakah semata metoh hanya hendak memberitahu jejak pelengli saja? Benar. Tetapi bagaimana Sutai tahu kalau aku sedang mencari jejak pelengli? Karena apa yang Siku lakukan di gereja Syao Lim Sia itu sudah tersiar luas di kalangan Kang Ong? Oh, Sutai hendak memberitahukan kabar itu pasti ada sebabnya? Sebabnya sudah tentu ada. Bolehkah aku bertanya apa sebabnya? Paras Ho An Cheng segera berubah menjadi dingin jawabnya, benarkah Siku pernah menabas kutung lengan tangan Hiat Ie Nio Chu? Ya. Tahukah Siku hubungan Hiat Ie Nio Chu dengan pak pelengli tahu, mereka berdua adalah ibu dengan anak. Ho An Cheng kembali tersenyum yang susah diduga orang apa maksudnya, kemudian berkata, Ada urusan apa Siku mencari pelengli? Sejenak Kaui Kiam nampak ragu-ragu, kemudian berkata, untuk mencari keterangan tentang peristiwa yang lama-peristiwa lama. Peristiwa apakah itu? Tentang ini maaf aku tidak dapat memberi yahusannya. Tetapi Siku Toh ingin mengetahui jejak pek pelengli dari mulut Pinye. Itu adalah Sutai sendiri yang mencari aku, itu memang betul. Sutai dengan aku satu sama lain masih belum saling kenal-mengenal, Sutai hendak memberi tahukan jejak pelengli, pasti ada sebabnya. Apakah yang Siku maksudkan dengan perkataan itu andai kata, tujuan ataukah ancaman syarat ataukah lainnya? Koma. Siku sungguh cerdik, sudah dapat memikirkan sampai di situ. Tujuan dan syarat kedua-duanya memang ada, bolehkah Sutai memberi sedikit keterangan Hoan Cheng berpikir sejenak, kemudian berkata, Lebih dulu kita bicarakan soal syarat, itu adalah suara pikiran yang baru saja timbul dari hati Pinye. Yee, harap Siku terangkan dulu apa sebabnya Siku mencari pelengli. Hwi kiam merasa sulit, ini adalah suatu rahasia yang sangat penting, seandainya padri wanita itu mempunyai maksud tertentu, akan membawa akibat sangat luas. Maka setelah berpikir ia lalu berkata sambil mengerutkan keningnya. Pertanyaan Sutai dalam urusan ini apakah tertarik oleh perasaan heran, ataukah? Anggaplah begitu, bolehkah kiranya? Siku jangan lupa bahwa ini merupakan syarat mutlak. Hwi kiam menarik nafas, nampaknya tidak boleh tidak ia harus menerangkan juga, maka akhirnya ia berkata. Pada sepuluh tahun berselang ada seorang yang binasa karena senjata rahasia tusuk kondemas berkepala burung hong, dan senjata rahasia ini, kabar ia miliknya pelengli. Para Soan Cheng menunjuk san sedikit perubahan, katanya, siapakah yang binasa karena senjata itu? Ibu ku almarhum. Siapakah ibu almarhum si cu itu yok sok si an cuwi un heng? Hoan Cheng tiba-tiba bangkit, ia berkata dengan suara gemetar. Apa? Si cu adakah anak laki-laki tulong kiam heksum aswan? Hwi kiam terperanjat, ia sungguh tidak menduga bahwa padri wanita itu dapat menyebut nama ayahnya, maka ia juga bangkit dan berkata. Apakah sutai kenal dengan ayah ibu almarhum si cu, berkata ayah bibi almarhum apakah sumasuan juga? Sudah meninggal. Ya, meninggal dengan care bagaimana? Terbinasa bersama-sama seorang perempuan yang menamakan diri penghuni loteng merah karena perbuatan orang berbaju layla. Paras boan Cheng berubah, badannya gemetar matanya terus menatap wajah Hwi kiam. Sikap demikian sangat mengherankan Hwi kiam, apakah sebetulnya hubungan padri wanita itu dengan ayahnya? Nampaknya padri wanita ini bukan saja telah mengena ayah bundanya tetapi mungkin masih terjalin hubungan apa-apa di dalamnya. Hoan Cheng agaknya berusaha mengendalikan perasaannya, di wajahnya beberapa kali telah berubah, nampaknya mengandung kebencian tetapi juga kedukaan, akhirnya kedua matanya memancarkan sitiar kebencian yang meluap-luap, ia berkata sambil mengatupkan gigi. Bagaimana macamnya orang berbaju layla itu? Tidak tahu, ia adalah seorang yang selalu berpakaian warna layla, dan memakai kerudung berwarna layla juga. Apakah kau ingin menuntut balas dendam kepadanya? Sudah tentu. Tadi kau berkata bahwa Yok Sok Sian Chu terbunuh karena senjata rahasianya tusuk kondemas itu. Apakah kau anggap pasti itu adalah perbuatan Pek Leng Li itulah yang aku perlu selidiki sendiri? Hmm, sutai dengan ibu almarhum dahulu. Kita jangan bicarakan soal ini dulu jika kau ingin tahu maksud dan tujuan pini mencari kau untuk memberi keterangan soal ini. Hui Kiam yang benar-benar tidak mengerti maksud yang dikandung dalam hati pada riwanita itu, maka ketika mendengar perkataan itu, ia segera menjawab dia. Sudah tentu aku ingin tahu, duduklah. Dengan perasaan heran Hui Kiam mengawasi pada riwanita itu, akhirnya ia duduk di atas kursi singa itu. Ho An Cheng menambah dupa dalam pendupaan asap yang sudah mulai buyar kini mengepul lagi. Hui Kiam merasakan badannya agak letih dalam hati merasa heran, Karena sekarang ia merasa lelah karena habis melakukan perjalanan jauh tetapi dengan kepandayan dan kekuatannya pada saat itu, tidak akan timbul perasaan demikian. Ho An Cheng berkata sambil menuding pedang di pinggang Hui Kiam. Apakah pedang itu pedang Tian Hie Lekiam yang menggemparkan itu? Hui Kiam diam-diam lalu berpikir mungkin inilah tujuan padri wanita itu. Dengan seketika ia menjawabnya dengan nada suara dingin, Benar, ini adalah pedang sakti Tian Hie Sekiam. Apakah dengan si Cu menabas buntung lengan tangan Hiat Len Yocu? Betul. Kalau begitu dengarlah dengan pedang ini untuk membereskan perhitungan, inilah maksud dari tujuan Pini Ye. Hui Kiam bangkit, sepasang matanya melotot dengan nada suara dingin ia lalu berkata, Apakah sutai hendak menuntut balas terhadap aku atas perbuatanku yang menabas buntung lengan tangan Hiati Enin Chu? Sedikit pun tidak salah dengan care bagaimana. Aku minta kau bayar hutang itu ditambah dengan bunganya, kutungilah kedua lenganmu. Apakah sutai kira sutai sanggup melakukan perbuatan ini sudah tentu. Kalau begitu apa yang kau katakan tentang Pek Leng Li itu, hanya merupakan omonganmu kosong melompong belaka. Bukan kosong kalau begitu. Kau siapa? Pini adalah perempuan yang pada 10 tahun berselang disebut Pek Leng Li Kong Yang Hong itu. Sekujur badan Hui Kiam dirasakan gemetar ini adalah suatu kejadian yang sama sekali tidak pernah diduganya. Ho An Cheng berkata pula, kau tentunya tidak menduga bukan? Hui Kiam teringat kematian ibunya yang menyedihkan dan pesannya yang selama 10 tahun ini tidak pernah terhapus dari dalam otaknya, Renaka sesaat itu meluaplah napsunya membunuh, wajahnya menunjukkan sikapnya yang dingin dan kaku lagi, dengan suara dingin ia menjawab. Memang benar aku tidak menduganya. Mengapa kau tidak memakai si suma sebaliknya memakai si hiu? Ini bukan urusanmu, aku hanya ingin bertanya kepadamu apakah kau yang membunuh mati ibuku? Bukan. Kau rupanya hendak menyangkal tidak perlu aku menyangkal. Dari dalam sakunya Hui Kiam mengeluarkan tusuk kondemas berkepala burung Hang Ia mengunjukkan benda itu kepada Hang Cheng Seraya Beikata dengan suara bengis. Apakah ini milikmu memang betul? Mengapa kau tidak berani mengakui perbuatanmu sendiri sebab aku belum pernah melakukan perbuatan itu? Dan bagaimana halnya tentang tusuk kondemas ini? Tentang ini Piniye harus memberitahukan kepadamu. Dengarlah, pada 15 tahun berselang, ada kakak beradik dalam satu penguruan dengan serentak jatuh cinta kepada seorang pria. Tetapi satu sama lain tidak mengetahui kalau masing-masing jatuh cinta kepada diri satu orang. Dan lelaki itu bergaul di antara kedua kakak beradik dalam sepenguruan itu, dengan senangnya. Tetapi rahasia itu akhirnya diketahui oleh perempuan yang ren jadi sucinya oleh karena sifat lelaki itu yang memang romantis. Lelaki itu bukan saja beristri, tetapi juga dengan bersamaan pula ia mempermainkan hati kedua gadis yang masih putih bersih. Seng suci itu, dalam keadaan murka pengi bertanya kepada lelaki itu. Keduanya semula ribut mulut kemudian mengadu kekuatan, perbuatan lelaki itu meskipun rendah, tetapi hatinya tidak jahat, di waktu bertempur segan menurunkan tangan kejam. Berkata sampai di situ paderi wanita itu berdiam, seolah-olah sedang mengumpulkan kembali ingatannya, setelah berdiam cukup lama, ia berkata. Kepandaian lelaki itu memang berimbang dengan kepandaian seng suci itu. Dengan demikian, dia telah salah hitung, seng suci itu dalam keadaan murka sudah mengeluarkan seluruh kepandainya, maka akhirnya terluka parah, seng suci itu dalam hati sebenarnya masih cinta kepada lelaki itu, maka ia merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. Kejadian itu telah diketahui oleh seng sumui, karena ia sendiri tidak berhasil untuk melepaskan diri dari jaring asmara, cintanya yang sudah sangat mendalam terhadap lelaki itu. Maka akhirnya bukan saja sudah memaafkan perbuatan lelaki itu, bahkan untuk menyembuhkan lukanya, ia perlu pengi sendiri ke kuil siaulim siye, untuk meminta obat peletai boantan. Oh, Hui Kiam sudah tahu apa yang diceritakan itu maka ia mendengarkan dengan sabar. Dengan rada suara penuh rasa gemas Ho An Cheng melanjutkan ceritanya. Untuk mendapatkan pel yang sangat mujarab itu, perempuan yang menjadi sumui itu, hampir saja binasa di dalam kuil siaulim siye tetapi akhirnya tercapailah juga maksudnya, Dan lelaki itu setelah sembuh dari lukanya bukan saja tidak menyatakan terima kasihnya kepada seng sumui, sebaliknya memberikan seluruh cintanya kepada seng suci, perubahan sikap yang terjadi di luar dugaan itu telah membuat patah hati seng sumui sehingga akhirnya seng sumui itu mencucikan diri. Hui Kiam untuk sesaat lamanya tidak tahu bagaimana harus membuka mulut, sebab lelaki itu adanya ayahnya sendiri, sedangkan perempuan yang menjadi suci itu sudah tentu yang dimaksudkan adalah penghuni loteng merah itu sedangkan yang menjadi sumui sudah tentu adalah Ho An Cheng. Akan tetapi dalam penuturan Ho An Cheng tidak pernah menyebut tentang tusuk kondemas itu, oleh karena tusuk kondemas itu telah mengakibatkan kematian ibunya, sudah tentu Hui Kiam tidak bisa melepaskan begitu saja. Dengan nada suara penuh hamarah Hon Cheng berkata pula, Sudah sepuluh tahun lebih Pinie mencucikan diri, hati Pinie. Sebetulnya sudah tenang jernih bagaikan air danau, kau telah melukai ibuku, disamping itu juga membangkitkan kebencian terhadap sumasyu yao. Orang yao kau benci semua sudah tidak ada di dalam dunia lagi. Tanda seru. Tanda petik. Sekarang Pinie sudah terjerumus lagi ke dalam kedosaan dalam hidupku ini sudah tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Suara paderi wanita yang kedengarannya sangat menakutkan itu, membuat hati Hui Kiam menggigil. Dari penuturan paderi wanita itu, Hui Kiam dapat membayangkan potongan muka ayahnya di masa muda, karena mempunyai potongan muka yang tampan, dan berkepandaian tinggi, di mana-mana ada kekasihnya, tetapi ternyata berperasaan sangat tipis sehingga menimbulkan banyak kericuhan dalam asmaranya. Hou An Cheng berkata dengan suara bengis, aku benci kepadanya untuk selama-lamanya. Kata-kata dan sikap paderi wanita itu sudah bukan merupakan seorang yang mencucikan diri. Hui Kiam tidak ingin menyaksikan keadaan demikian itu berlangsung terus maka ia mengalihkan pertanyaan ke lain soal tusuk konde. Sutai belum menyebutkan tusuk konde mas berkepala burung hang itu. Tusuk konde mas itu adalah barangku yang kuberikan kepada sumasuan sebagai tanda metu yang selama iu belum kuminta kembali hanya itu saja keteranganku tentang tusuk konde. Hati Hui Kiam tengoncang hebat, apakah orang yang membunuh ibunya itu ada tahayahnya sendiri? Rasanya ini tidak mungkin di dalam dunia di mana ada makhluk manusia berhati serigala yang demikian rupa buasnya? Apalagi di waktu hendak menutup metu sang ibu itu sempat mengucapkan perkataan iblis wanita, tusuk konde mas. Apakah Sutai dalam hal ini hendak cuci tangan begitu saja penggali makam aku tidak perlu cuci tangan lagi kau sudah masuk perangkap tidak perlu aku berbuat demikian aku tidak percayai. Kalau begitu kau tanyalah sendiri kepada ayalmu yang berada dalam tanah. Ho An Cheng kau dapat membuktikan? Ucapan seorang yang sudah mencucikan diri sudah cukup dianggap sebagai bukti. Tiada guna kau menyangkal kau mau apa? Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam saku hati ibu. Kaku begitu bau boleh coba turun tangan. Hui Kiam yang sudah meluap marahnya segera menghulus pedang saktinya dan berkata suara gemetar. Kalau aku sudah turun tangan kau sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Ho An Cheng mendengarkan suara dari hidung katanya dengan suara mengejek. Kau coba saja. Hai, Kiam maju selangkah, ia mengangkat pedangnya, seketika itu ia baru mengetahui bahwa kedua tangannya tidak bertenaga. Kekuatan tenaga dalamnya sedikit pun tidak ada, ia merasa terkejut dan segera mengerti bahwa dirinya sudah terjebak dalam tangan wanita itu, maka segera berkata dengan suara bengis. Ho An Cheng kau telah menggunakan suatu akal yang sangat memalukan. Penggali maka memalukan atau tidak aku sudah tidak hiraukan lagi. Maksudku hanya menagih hutang kepadamu, teh yang kau minum tadi di dalamnya ku campuri obat yang bisa memunah kau kepandainmu. Sedangkan asap dupa ini adalah asap dupa menyebut nyawa yang sangat terkenal itu. Sekarang, kau sedialah membayar hutangmu. Tetapi, ada suatu hal perlu aku. Menerangkan, orang yang membinasakan ibumu bukanlah aku. Apa yang aku ceritakan tadi semua adalah benar. Hui Kiam mau tidak mau harus percaya, memang benar, tidak ada perlunya Ho An Cheng harus membohong atau menyangkal. Karena dirinya pada saat itu sudah tidak dapat lolos dari tangan padri wanita itu. Pada suat itu tiba-tiba muncul bayangan seseorang. Ketika Hui Kiam nampak siapa adanya bayangan orang itu, semangatnya dirasakan seperti terbang, dengan badan sempoyongan kakinya menendang sebuah kursi dan ia sendiri juga hampir roboh, hawa dingin yang luar biasa dirasakan di sekujur badannya. Bayangan orang yang baru muncul itu bukan lain daripada Hiat Ien Yo Chu yang sudah terkutung lengan tangan kirinya. Dengan munculnya hantu wanita itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hiat Ien Yo Chu menunjukkan parasnya yang bengis dan menakutkan muka itu tidak dapat dilupakan selama-lamanya. Bocah aku sudah berkata, bahwa dendam sakit hati itu aku hendak menuntutnya, kau tentunya masih belum lupa bukan demikian hantu wanita itu berkata. Hui Kiam menggertakan gigi tidak menjawab. Hari itu sewaktu terjadi peristiwa di kuil Syaulim Sye, Kai Ena Hoi Kiam mengingat kedatangnya, dan mengingat pula hubungan luar biasa antara ayahnya dengan penghuni loteng merah, dan karena mengingat penghuni loteng mteran itu adalah munt hantu wanita itu hari itu sudah binasa di dalam gereja Syaulim Sye. Selain daripada itu, hari itu apabila ia tidak datang ke gereja Syaulim Sye, hantu wanita itu juga sudah pasti binasa di tangan iblis gajah. Dan sekarang, semua tidak ada gunanya maka ia menganggap tidak perlu membuka mulut. Hiat Ien Yocu berkata pula, Mengingat perbuatanmu yang sudah membantu aku di dalam gereja Syaulim Sye itu hari ini aku tidak akan mengambil jiwamu, aku hanya hendak menguntung kedua lengan tanganmu tunailah sudah hutangmu. Hiat Ien Yocu, hari itu dalam kuil Syaulim Sye aku seharusnya membunuh mati dirimu. Apakah kau menyesal? Aku telah mengabaikan pepatah kuno bahwa menumpas kejahatan harus sampai di akar-akarnya. Tetapi sekarang sudah terlambat. Setelah berkata demikian hantu wanita itu berjalan mendekati Hui Kiam. Hui Kiam pada saat itu sekujur badannya sudah lemah, kekuatan tenaga untuk mengelah diri saja juga sudah tidak ada, maka ia hanya menunggu kematiannya tanpa dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba dari kuil terdengar suara jeritan melengking, Hiat Ien Yocu dan Hoan Cheng terperanjat, mereka saling berpandangan sejenak seolah ia saling menanya apa sebetulnya telah terjadi. Sesosok bayang al orang muncul dengan tiba-tiba dan berkata dengan suara ketakutan, orang berbaju Layla. Hiat Ien Yocu bertanya dengan suara keras apakah orang berbaju Layla yang mencelakakan suhumu itu benar. Di mana? Dalam rimba pohon bunga Chiu itu kedatangannya itu agaknya tidak disengaja ia tak tahu sucu berada di sini, tetapi ia sudah melihat cucu mundmu ini. Hiat Ien Yocu lalu berkata kepada Hoan Cheng, Hang Ji Ye, mari kita pengi, kita tak dapat melepaskannya begitu saja harus menuntut balas sakit hati sucumu. Ibu dan anak itu lalu lari keluar dari kuil Hwi Kiam sudah melihat dengan tegas bahwa orang yang datang menyampaikan kabar itu adalah Siu Biye, murid kepala penghuni Loteng Merah, selagi dalam hatinya merasa heran mengapa orang berbaju Layla itu bisa dacang kemari. Siu Biye sudah berada di dekatnya dan berkata dengan tengesal-gesa. Siang Kong, mengingat hubungan suhu almarhum dengan ayah Siang Kong, aku tidak boleh tidak menempuh bahaya ini, kau lari dari pintu sudut kiri pendopo di sana ada orang yang akan menantikan kedatanganmu, aku takut sucau nanti curiga, maka aku harus menyusulnya. Setelah berkata demikian ia buru-buru lari keluar. Hwi Kiam sudah tidak sempat memikirkan soal lainnya, dengan cepat ia keluar dari ruangan itu, dan lari menuju ke pintu yang ditunjuk oleh Siu Biye. Setelah keluar dari pintu itu, di situ terdapat satu pekarangan kecil, di belakangnya lagi adalah pagar tembok, selagi berada dalam kesangsian, sesosok bayangan orang muncul tiba. Tiba di hadapan Ria yang ternyata adalah padri wanita muda yang menyuguh teh kepadanya, saat itu padri wanita itu menundukan Roman gugup dan perasaan tegang. Apakah Hwi Syao Hiap masih ingat diri Sya Ni Kau, adalah? Kakeku adalah Sam Goan Lo Jin. Ah! Nona adalah Nona Tan Hiang Kun, pantas aku tadi merasa seperti pernah melihatnya. Munculnya Tan Hiang Kun sebagai padri wanita sesungguh ya di luar dugaan Hwi Kiam. Gelar Sya Ni adalah Hwi Tinoh. Syao Hiup mari ikut Sya Ni apabila ketahuan oleh Suhu bahwa ini adalah suatu akal untuk memancing keluar Suhau, habislah semuanya. Jikalau demikian halnya, maka berita atas munculnya orang berbaju Laila, itu ternyata bohong belaka. Ia hanya tidak tahu mengapa Tan Hiang Kun berani menempuh bahaya besar untuk menolong dirinya. Ia mengikuti Tan Hiang Kun masuk ke dalam sebuah kamar yang bertumpukan banyak kelakar. Tan Hiang Kun menutup pintu lebih dulu mengintai dari lubang pintu kemudian baru memberikan dua obat pel kepada Hwi Kiam segera berkata, Ini adalah obat pemunahnya harap lekas dimakan, jangan bergerak, nanti Sya Ni akan mencari kesempatan untuk membantu Syao Beliap meloloskan diri. Hwi Kiam segera menelan dua butir obat pel itu, sulit dibayangkan bagaimana bersyukurnya pada waktu itu. Ia sungguh tidak menduga sama sekali bahwa Hoan Cheng itu adalah jelmaan daripada diri Pek Leng Li yang juga tak tahu bahwasannya dalam teh dan dupa itu ada racunnya. Waktu Syao Beliap yang mengikuti diri Tan Hiang Kun hendak mencucikan diri di dalam biara itu semuanya di luar dugaannya. Sesaat kembali apa yang telah terjadi di mana ia baru muncul di dunia Kang Ou, Oleh karena hendak menyelidiki musuhnya, ia pengi mendatangi perkampungan Iehun San Shun dalam perjalanan ia telah diperalat oleh wanita tanpa sukma dengan kepala bakal pengantin. Ia yang akan menjadi suami Tan Hiang Kun mengantarkan barang antaran dalam pesta perkawinan hingga menerbitkan huru-hara besar, setelah Sam Goan Lojin dan ayah Tan Hiang Kun telah binasa, dan perkampungan itu telah musnah entah oleh perbuatan tangan jahat siapa. Menghadapi wanita muda bernasib malang itu, ia menghela nafas. Ketika obat itu masuk dalam perutnya, segera nampaklah khasiatnya, dalam waktu sangat singkat sekali kekuatan tenaganya sudah pulih kembali. Tidak lama kemudian di luar kamar terdengar suara orang bicara, tetapi karena letaknya terlalu jauh, lagi pula terpisah ruangan maka tidak terdengar nyata. Ia dapat menduga bahwa dalam pembicaraan itu apatnya sedang mencari keterangan tentang munculnya orang berbaju laylo dan apa sebabnya Hui Kiam bisa menghilang secara tiba-tiba. Selagi Hui Kiam masih memikirkan soal ini tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Ia terkejut, apakah perbuatan Tan Hyang Kun yang mencuri obat pemunah itu telah ketahuan? Dengan tanpa ragu-ragu lagi Hui Kiam segera membuka pintu kamar dan lompat melesat ke atas genteng ruangan tetamu. Ketika menyaksikan apa yang telah terjadi, dadanya dirasakan hampir meledak, di atas tanah menggeletak bangkai siubi dalam keadaan remuk batok kepalanya, sebelah tangan Hiat Ienio Chu masih terdapat tanda darah. Di samping, berdiri Tan Hyang Kun dalam keadaan ketakutan setengah mati, wajahnya pucat pasti badannya gemetar. Saat itu Hiat Ienio Chu sedang menanyakan lepadanya dengan suara bengis. Jawab dir nana bocah itu kau sembunyikan? Tan Hyang Kun tidak menjawab ia tetap berdiri dengan badan gemetar. Ho An Cheng lalu berkata, Tidak usah tanya-tanya lagi, kekuatan dan kepandayan bocah itu sudah tidak ada karena pengaruh obat rasanya tidak mungkin ia bisa terbang jauh. Murid Durhaka ini berani melakukan perbuatan demikian, sudah seharusnya dihukum mati. Sewaktu ucapan yang terakhir itu keluar dari mulutnya, ia sudah menghampiri Tan Hyang Kun. Dengan rasa ketakutan Tan Hyang Kun mundur beberapa langkah. Jangan bergerak demikian terdengar suara bentakan keras, yang kemudian disusul oleh Wikiam yang melayang turun dari atas dan berdiri menghalang di hadapan Tan Hyang Kun. Hiat Ienio Chu dan Ho An Cheng terperanjat, mereka mundur beberapa langkah. Ho An Cheng berkata dengan suara gemetar, Apakah titik kekuatanmu masih ada? Tidak disangka seorang yang sudah mensucikan diri masih mempuayai hati demikian jahat dan kejam, sifat manusia benar-benar susah diraba. Hiat Ienio Chu menyela dengan suara bengis. Bocah, selama masih hidup nenekmu pasti akan menuntut dendam sakit hati ini. Metu Hwi Kiam menyapu Hiat Ienio Chu sejenak, kemudian berkata, Aku sudah mengampuni dirimu satu kali dari kematianmu itu karena semata Metu memandang muka dan kebaikan penghuni loteng merahi. Aku sebaliknya sudah bersumpah hendak mengambil jiwamu, kau barangkali sudah tidak dapat melakukan lagi. Bocah, kau coba saja. Ucapan hantu wanita Icu ditutup dengan satu serangan bebat. Hwi Kiam sudah pernah merasakan racunnya kuku terbang hantu wanita itu, ia sudah bertekad tidak akan memberi kesempatan kepadanya menggunakan senjatanya yang ampuh itu, maka begitu bengerak sudah menggunakan serangan yang mematikan. Suara jeritan mengerikan keluar dari mulut Hiat Ienio Chu sebentar kemudian badan hantu wanita itu nampak terhuyung-huyung metunya melotot satu tangannya yang diangkat ke atas masih terkatung di tengah udara, sedangkan badannya gemetar, berkernyit, lama sekali baru jatuh roboh di tanah, darah menyembur keluar dari dadanya. Kau telah membunuh ibuku. Demikian terdengar suara jeritan Ho An Cheng bagaikan orar jikalap, kemudian melancarkan serangannya dengan menggunakan telapak dan jari tangan dengan serentak. Pedang Hwi Kiam memutar ke bawah dan kemudian menyontek ke atas, gerakan yang nampaknya sangat sederhana ini, namun mengandung gerak tipu yang sangat ampuh untuk menutup dirinya dan serangan yang dilancarkan oleh lawannya, juga sewaktu-waktu dapat melancarkan serangannya yang dapat mengambil jiwa musuhnya. Tetapi karena ia tiada maksud hendak mengambil jiwa pada riwanita itu, sebab di masa hidupnya sumasuan, ialah ayahnya sendiri pernah berhutang budi kepadanya. Sementara itu, Tan Hiang Kun masih berdiri bagaikan patung menyaksikan semua kejadian itu. Ho An Cheng, aku tidak ingin mengambil jiwamu, demikian Hwi Kiam berseru. Tetapi aku bersumpah jikalau tidak berhasil mengambil jiwamu, aku tidak mau jadi manusia lagi. Su R.N. Asoan sudah mati, kaulah yang seharusnya menggantikannya membayar hutangnya, jawab Ho An Cheng dengan suara bengis. Di masa hidupnya ayah memang berlaku keterlaluan terhadap dirimu, tetapi sekarang Toh sudah meninggal. Tetapi rasa benci ini tidak dapat dihapus selama-lamanya jangan lupa bahwa kau adalah orang yang sudah mencucikan diri. Aku sudah berdosa, tidak bersedia memperbaiki diriku lagi. Satu tangannya mengerak, tetapi tidak mengadung kekuatan. Sebelum Hwi Kiam sempat berpikir, hidungnya dapat mencuim bau harum, seketika itu juga bumi yang diinjaknya merasa seperti berputar, maka ia segera berseru, racun. Belum lagi menutup mulutnya, satu kekuatan tenaga menyerang hebat kepada dadanya. Hwi Kiam mengeluarkan seruan tertahan, badannya mundur tiga langkah, mulutnya mengeluarkan darah. Serahkan jiwamu, demikian terdengar suara Ho An Cheng, lima jari tangannya dipentang bagaikan gaetan, menyambar batok kepala Hwi Kiam. Gerak tipu serangannya itu sangat aneh dan ganas tampaknya, mungkin Siubi terbinasa akibat serangan ini. Hwi Kiam meski sudah terkena racun, tetapi berkat latihan kekuatan tenaganya yang telah sempurna, daya tahannya sangat menakjubkan, dengan sendirinya dalam pandangan matanya yang samar-samar karena sudah mulai gelap, ia mengeluarkan serangannya dengan gerak tipunya bintang bertebaran di langit. Telinganya hanya menangkap suara jeritan yang mengerikan, badan Ho An Cheng sempoyongan dan akhirnya jatuh roboh dalam keadaan mandi darah. Hwi Kiam sendiri juga merasa gelap matanya sehingga roboh di tanah. Ketika ia tersadar kembali pertama yang dilihatnya adalah raut muka yang dingin Ia adalah Tan Hiyang Kun yang sudah bergelar Hietim. Hwi Kiam berdiri, kecuali kepalanya yang masih dirasakan berat, tidak punya perasaan apa-apa lagi. Sambil mengangkat kedua tangannya ia berkata kepada Tan Hiyang Kun, Terima kasih atas pertolongan Nona. Kau sudah boleh pengi, jawab Hietim dengan nada suara dingin. Nona, Xiaonie sekarang bernama Hietim. Perubahan sikap secara mendadak ini sangat membingungkan Hwi Kiam. Hietim memejamkan matanya, ia menenangkan pikirannya, masih dengan nada yang dingin ia berkata. Belum lama berselang, di dalam istana rahasia atas bantuan Si Chu, Xiaonie terlepas dari tangan kejam itu majikan Tong Hang Hwi Bun, hari ini hitung-hitung sebagai membayar kembali hutang budi Xiaonie kepada Si Chu, dan untuk selanjutnya sudah tidak ada hutang-hutang lagi. Kematian Su Hu mungkin atas kesalahannya sendiri, tetapi biar bagaimana adalah merupakan orang yang mencucikan diri Xiaonie. Xiaonie tidak bersedia menuntut balas, tetapi untuk selanjutnya akan menutup pintu untuk mencari kebenaran, Si Chu sekarang kau boleh pengi. Hwi Kiam tidak dapat menjawab ia berjalan perlahan-lahan hatinya tak merasa enak. Subi sudah mati, Tan Hyang Kun masuk biara menjadi padiri, demikianlah akhirnya penghidupan kedua wanita itu. Hiat Ien Yo Chu yang seumur hidupnya sudah menimbun banyak dosa kematiannya tak perlu disayangkan hanya kematian Ho An Cheng membuat tidak enak perasaan Hwi Kiam. Ia teringat kembali cerita Ho An Cheng, tusuk kondemas berkepala burung Hang itu adalah barangnya yang dahulu diberikan kepada ayahnya sebagai tanda metu cinta kasih antara mereka. Apakah benar ayahnya begitu tega hati membunuh istrin Fa sendiri? Ini sesungguhnya terlalu menakutkan, hatinya seperti dikoyak-koyak. Jikalau demikian halnya, ini benar-benar merupakan suatu tragedi yang sangat tragis. Tragedi ini tidak dapat diucapkan. Dengan mulut, juga tidak boleh masuk ke dalam telinga siapapun juga, hanya ditelannya sendiri bicara diam-diam sehingga berakhir jiwanya. Pesan ibunya kembali berkumandang dalam telinganya, iblis wanita, tusuk kondemas bunuhlah Tu Leong Hiam Hek. Dirasa hidupnya ibunya belum pernah menyebut ayahnya, dan ia harus mengikuti si ibunya tetapi tidak memakai si ayahnya, suatu bukti bagaimana bencinya ibu itu kepada suaminya, tetapi apa sebabnya? Apakah hanya semata metu karena ditelantarkan saja? Iblis wanita dalam pesan ibunya, apakah yang dimaksudnya ini adalah peklengli tanda tanya? Seng ibu sudah meninggal dunia, begitu pula seng ayah, idem di top peklengli. teka teki yang sangat kejam itu, nampaknya tidak akan terungkap lagi orang yang sebagai anaknya, hanya akan merasa menyesal seumur hidup. Sekalipun di kemudian hari masih ada kesempatan untuk membuktikan bahwa kematian ibunya itu terbunuh oleh suaminya, apa yang ia bisa berbuat terhadapnya? Huikiam untuk pertama kali mengucurkan air metu kesedihan karena memikirkan nasibnya. Semacam perasaan kosong timbul dalam pikirannya, ia bertanya pada diri sendiri. Apa adanya dalam penghidupan? Apakah artinya? Semua hanya kosong melompong. Semangatnya dalam waktu sekejap itu seolah-olah sudah runtuh. Semua budi kebaikan, cinta kasih, dendam sakit hati dan permusuhan, seolah-olah juga sudah kehilangan artinya semula, ia kini telah memahami apa sebabnya ada orang yang mencukur rambutnya menjadi padri atau pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Apa yang terbentang di hadapan matanya adalah kekosongan bagaikan lautan yang tak ada ujung pangkalnya. Kemana harus pergi? Keluar dari rimba pohon bunga trio dan daerah pegunungan, tibalah di jalan raya. Bagaikan setan gentayangan Huikiam menggerakkan kakinya, jalarnya limbung, kepalanya menunduk ke bawah, ia telah kehilangan semua kegagalannya yang ada pada dirinya. Siokong takkusangka bisa berjumpa dengan mulagi demkian pula terdengar suara seorang wanita menegurnya, sehingga Huikiam tersadar dari lamunannya. Ketika ia mengangkat kepala, seorang pelayan perempuan muda berdiri di hadapannya pelayan itu, adalah salah satu pelayan Tonghang Huibuo. Karena jumlah pelayan Tonghang Huibun entah berapa banyak, ia sendiri juga tidak jelas, hanya dalam ingatannya sudah banyak jumlahnya yang mati. terhadap pelayan-pelayan itu Huikiam tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dalam matanya ada yang dikenal baik olehnya, dan ada juga yang baru melihat hanya satu dua kali saja dan pelayan wanita yang dihadapannya itu merupakan salah seorang pelayan yang sudah dikenalnya. Ia teringat bahwa ia sudah memutuskan hubungannya dengan Tonghang Huibun tiada artinya melanjutkan hubungan lagi kecuali itu pada saat itu pikirannya juga sedang kusut sekali, maka sedapat mungkin ia hendak menghindari segala hubungannya dengan orang luar. Ia hanya mengawasi pelayan itu sejenak, mulutnya tidak berkata apa-apa bahkan hendak melanjutkan perjalanannya. Siang Kong demikian pelayan itu memanggil lagi dengan perasaan heran, kemudian menyusul dan menghadang dihadapannya seraya berkata, Benarkah Siang Kong telah mengambil keputusan demikian tegas terhadap ibu majikan? Huikiam terpaksa menghentikan kakinya, katanya dengan suara dingin. Apa maksudmu? Pemuda itu menyebirkan mulutnya, dengan sikap yang agak marah ia berkata, Apakah Siang Kong hendak memutuskan hubungan dengan ibu majikan untuk selama-lamanya? Begitulah. Apakah Siang Kong sedikit pun juga tidak merasa berat dalam hati Siang Kong? Karena keadaan memaksa, tidak boleh tidak harus begitu, pelayan ini berkata dengan menunjukkan sikap berduka. Tak disangka cinta kasih ibu majikan yang demikian besar, ternyata tersiasia belaka. Hati Huikiam tergoncang, ia teringat sewaktu perpisahan dengan Tong Hong Huibun semua ucapannya yang menyedihkan dan ancamannya yang mengerikan, sekarang kalau diingat ia juga merasa bengidik. Tong Tong Huibun sudah menyatakan hendak menuntut balas hendak musnah bersama-sama, juga hendak menyulitkan kedudukan orang-orang yang berhubungan dengannya, pula hubungannya dengan Seng Ayah masih tetap merupakan suatu teka-teki. Memikirkan itu semua, maka ia berkata dengan sikap yang dingin seolah-olah sudah tak mempunyai perasaan. Hidup manusia tidak tertentu kalau ada jodoh bisa bersatu kalau tiada jodoh terpaksa beipisah tidak perlu kita pandang terlalu serius. Tanda seru. Ini, rasanya tidak mirip kata-kata Siang Kong pada waktu biasanya. Mirip pun baik, tidak mirip juga tidak apa, kenyataannya memang demikian lah. Apakah Siang Kong tidak ingin menjumpai majikan untuk penghabisan kalinya? Untuk penghabisan kali, katamu. Ya, sebab ia sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi di dalam dunia. Hui Kiam terperanjat biar bagaimana Tong Hang Hui pun pernah menempati dalam hatinya bayangannya tidak mudah dihapus dalam ingatannya. Apa, apakah dia, sudah mau mati ya? Ini agaknya tidak mudah, kita toh baru berpisah belum lama memang langit pun setiap saat bisa terjadi perubahan. Apa yang telah terjadi? Karena Siang Kong, ibu majikan telah dihukum oleh Beng Cu sehingga terluka parah, jikalau bukan menggunakan kesempatan untuk kabur niscaya jiwanya sudah melayang. Sekarang ibu majikan sudah tiada harapan untuk hidup lagi, dalam keadaan tidak sadar selalu menyebut Siang Kong, maka kita berpencaran pergi untuk mencari Siang Kong. Apakah itu kehendaknya? Bukan, itu adalah kemauan kita sendiri. Hui Kiam menundukkan kepalanya untuk berpikir, lama sekali tidak berikata apa-apa ia tak tahu harus pergi menemuinya atau tidak. Apostrofe. Pelayan wanita itu berkata pula dengan suaranya. Apakah Siang Kong merasa berat untuk menjenguk bekas kekasih Siang Kong yang sudah mendekati ajalnya? Hui Kiam mengangkat kepala, katanya sambil menggertak gigi, baiklah aku bendak pengi menengoknya di mana berada. Sekarang, di kota Lemsia. Mendengar disebutnya kota itu, peristiwa pertandingan di atas panggung Lui Tai, terbayang lagi dalam otaknya maka segera bertanya. Apakah di Wisma Pahlawan? Bukan Wisma Pahlawan sudah hancur menjadi tumpukan puing, ibu majikan berdiam di sebuah satu tempat yang tersembunyi. Kau bawa aku, baik. Keduanya lalu berjalan di atas jalan raya tidak lama kemudian, sebuah kereta berkuda, tiba-tiba lari mendatangi ke arah mereka, ketika tiba sejarah beberapa tombak di hadap papan mereka, kereta itu mendadak berhenti pintu kereta terbuka, dari dalam melompat seseorang yang ternyata juga seorang pelayan wanita. Hui Kiam terkejut, dia bertanya kepada pelayan di samping dirinya. Apakah artinya ini? Minta Siang Kong naik ke kereta. Kedatangan kereta ini mengapa demikian kebetulan Siang Kong jangan terlalu banyak curiga kereta serupa ini. Sedikitnya ada 10 buah yang dijalankan di berbagai jalanan. Penting sekitar kota ini. Hui Kiam setelah berpikir sejenak akhirnya naik ke atas kereta, dua pelayan Wai Fia itu juga turut naik, dan sebentar kemudian kereta itu sudah dilarikan lagi. Di dalam kereta Hui Kiam masih merasakan pikirannya kusut, sedikit pun tidak merasa tenang. Kereta itu berjalan terus, cuaca perlahan-lahan mulai gelap dan akhirnya gelap sama sekali, suatu tanda bahwa malam telah tiba. Kereta Ngu masih melanjutkan perjalanannya di tafsir mungkin sudah berjalan beberapa puluh pal jauhnya. Hui Kiam yang berada di dalam kereta, dari sela-sela lubang keretanya masuk penerangan sinar lampu, telinganya menangkap suara orang banyak sehingga ia menduga bahwa kereta itu sudah memasuki kota Lemsia. Jalan kereta mulai perlahan, suara kaki kuda terdengar nyata. Suara ramai itu perlahan telah lenyap akhirnya hanya terdengar suara kaki kuda, mungkin kereta itu sudah memasuki jalanan dalam gang yang sunyi. Tidak lama kemudian, kereta telah berhenti. Hui Kiam melompat turun, dihadapannya ada sebuah bangunan yang acaknya sudah lama tidak terawat, dari dalam rumah itu nampak ada sinar pelita, sedangkan kamar lainnya keadaannya gelap sekali. Untuk pertama kali, ia menyaksikan kediaman tongbong Hui Bun yang demikian buruk keadaannya. Seorang pelayan wanita menyambut kedatangannya dan berkata padanya sambil menunjuk salah satu kamar dalam rumah itu. Silahkan siangkong masuk. Sehingga saat itu perasaan Hui Kiam hari mulai tengerak pikirnya, entah bagaimana keadaan luka tonghang Hui Bun. Dan bagaimana nanti setelah bertemu Muka. Memasuki ruangan rumah itu, keadaan rumah JTU ternyata sangat kotor, di atas sebuah meja persegi ada sebuah lilin, yang memancarkan sinarnya yang lemah, sehingga keadaan rumah itu sangat suram. Pelayan wanita itu berkata sambil menunjuk ke kamar sebelah kanan. Di dalam, Hui Kiam masuk ke dalam kamar yang ditunjuk ketika dan menyaksikan keadaan dalam kamar darahnya dirasakan mendidih, ia berdiri terpaku dengan metu, terbuka lebar. Dalam kamar itu keadaannya sangat bersih, di tengah ada sebuah meja makan yang sudah penuh dengan arak dan hidangan, penerangan juga cukup, oleh karena lubang jendela ditutup dengan kain hitam, maka sinar pelit tak kelihatan dari luar sedangkan tonghang Hui Bun nampak duduk dengan tenang sambil menunjukkan senyumnya yang berseri-seri dan sangat menggiurkan. Adik, kau akhirnya datang juga, demikian tonghang Hui Bun berkata dengan suara merdu. Sekujur badan Hui Kiam gemetar, lama sekali ia baru membuka mulut, apakah artinya ini? Adik, kau duduklah dulu, tenanglah sedikit. Kitanya apa yang dikatakan, hampir mati itu ternyata hanya tanda petik. Ucapan itu memang tidak salah, kenyataannya juga tidak bohong. Kau sebetulnya sedang main sandiwara apa? Tonghang Hui Bun masih menunjukkan senyumnya, di bawah sinar lampu, nampaknya semakin cantik dan menggiurkan, sambil menunjukkan sebuah kursi di bahapannya, ia berkata dengan suara lemah lembut. Adik, apakah kau tidak suka duduk untuk beromong-omong? Aku tidak sempat. Duduk sebentar saja toh boleh. Kalau kau ingin bicara silahkanlah kalau tidak aku hendak pergi lagi. Adik, metle, tong-tong Hui Bun memancarkan sinar aneh dengan nada suara bagaikan mengigau ia melanjutkan ucapannya. Segala galanya sudah berlalu, malam ini aku minta kau beromong-omong denganku dengan tenang, sekalipun sejenak saja juga tak halangan. Kau mempunyai maksud apa? Maksud? Sedikit pun tidak ada aku hanya mengharap sebelum sandiwara ini berakhir, kita mengulangi kembali hubungan mesra kita untuk sejenak saja, kalau toh harus terpisah-berpisahlah secara senang, jikalau tidak terlalu menyedihkan, ku ulangi lagi, ini adalah pertemuan kita yang terakhir, aku sudah memberikan seluruh cinta kasihku kepadamu dan aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, apakah kau nerasa sayang? Hati Hui Kiam mulai tengoncang api cinta yang sudah mulai padam kini telah menyala lagi, ia ingin menindas tetapi agaknya tidak sanggup. Kau kata, ini adalah pertemuan yang titik terakhir, apakah artinya? Sambil tertawa getir Tong Hang Hui pun berkata, sebab untuk selanjutnya kita takkan bisa berkumpul lagi seperti sekarang ini. Kenapa? Sebab semuanya akan berakhir pada malam ini. Yang kau maksudkan itu apakah tentang hubungan kita ataukah? Titik. Tanda petik. Semua termasuk di dalamnya. Kau sebetulnya hendak berbuat apa? Aku undang kau mengawani aku makan dan minum arak. Apostrof. Dalam hati Hui Kiam timbul perasaan curiga sebab katanya yang tidak terang dan tidak tanduknya yang aneh, sedikit banyak sudah menunjukkan suatu gambaran apakah yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kecurigaan itu masih susah untuk dibuktikannya. Aku harap Kasuka berkata berterus terang tentang maksud dan tujuanmu yang sebenarnya. Aku cinta kepadamu dengan setulus hatiku, aku sudah pernah menikah, pernah mencinta orang, juga pernah dicinta, tetapi aku belum pernah mencintakan orang demikian setulus hati seperti terhadap dirimu. Dalam hidupku cinta kasih ini merupakan barang satu-satunya yang paling berhanga bagiku, sekalipun itu merupakan suatu kesalahan besar atau suatu kedosaan akan tetapi yang lalu biarlah tinggal lalu, baiknya aku sudah tidak mempunyai harapan yang akan datang lagi, maka itu aku hendak berkumpul sekali lagi denganmu. Hui Kiam akhirnya tak berdaya mengukui pikirannya sendiri lagi, namun demikian dalam hatinya sudah waspada, ia hanya ingin melayani sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Maka ia lalu duduk di tempat yang ditunjuk. Tonghang Huibon menuangkan arak putih dalam dua cawan, kemudian berkata, Adik, mari kita minum bersama-sama. Hui Kiam sedikit ragu-ragu, tetapi ia akhirnya minum juga arak itu. Setelah mengeringkan cawan yang pertama, Tonghang Huibon menuangkan lagi araknya seraya berkata, Satu cawan lagi. Masing-masing mengeringkan satu cawan lagi kedua pipi Tonghang Huibon sudah nampak kemerah-merahan, kelihatannya semakin cantik, sepasang matanya memancarkan sinar api membara. Sebaliknya dengan Hui Kiam, ia merasakan tidak enak ia harus menindas rasa cintanya yang berkobar lagi, juga harus berusaha melawan jangan sampai terpikat oleh kecantikan Tonghang Huibon, ia harus menjaga jangan sampai akal budinya terpengaruh. Maka ia tundukan kepalanya tidak berani memandang langsung ke arah Tonghang Huibon. Perempuan cantik mengangkat, cawannya lagi sambil berkata, Adik inilah cawan yang ketiga, juga merupakan cawan yang terakhir. Baik. Hui Kiam minum habis lagi arahnya. Dan sekarang adik marilah kita makan ala kadarnya aku pikir tidak usah saja. Apakah kau berat dalam pertemuan penghabisan ini memanggil aku enci? Biar Hui Kiam mengerak beberapa kali, tetapi tidak sepatah perkataan yang keluar dari mulutnya, suatu perasaan aneh timbul dalam hatinya, bukankah ia juga pernah jatuh cinta kepada perempuan cantik itu, tetapi cinta kasih itu harus dimusnahkan oleh kenyataan, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengakhiri cintanya itu. Dipandang dari sudut pendirian masing-masing, satu sama lain saling bertentangan, dipandang dari sudut dirinya sendiri, nasihat orang menebus dosa itu besar sekali mempengaruhi hatinya, meskipun Tong Hang Hui Bun tetap menyangkal pernah menjadi istrinya ayahnya, tetapi biar bagaimana soal ini merupakan persoalan sangat penting, sekali salah bertindak, akan membuat penyesalan seumur hidupnya. Jikalau benar ayahnya pernah berhubungan suami istri dengan Tong Hang Hui Bun, maka ini berarti bahwa perempuan cantik itu adalah ibu tirinya sendiri. Pikirannya itu membuat yang sudah akan menyerah di hadapan itu berbangkit kembali, ia segera berkata dengan nada suara dingin. Biarlah semua yang sudah lalu itu kita kubur dalam hati sendiri. Para Tong Hang Hui Bun segera berubah, ia berkata dengan suara kalap. Tidak mungkin dikubur, siapakah yang mampu mengubur perasaanku, itulah tak mungkin. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa semuanya kita harus akhirnya, malam ini. Ya semuanya akan berakhir hanya satu hal yat, tak dapat diakhiri. Apakah yang tidak depet diakhiri kebencianku? Hui Kiam Bengi dikatanya dengan suara gemetar. Kebencian. Siapa yang kau benci? Sepatah demi sepatah Tong Hang Hui Bun mulai menjawab. Benci kepadamu, benci kepada setiap orang juga benci kepada diriku sendiri. Apa akibatnya kebencian itu aku hendak menuntut balas. Jadi inikah maksud dan tujuanmu yang sebenarnya pada malam ini? Sedikit pun tidak salah. Hui Kiam segera bangkit, tetapi badannya tengoncang-goncang terpaksa duduk lagi, ia merasakan gelagat tidak baik, kepalanya dirasakan berat, matanya berkunang-kunang, pandangannya juga mulai kabur. Ia memukul meja api lilin di atas meja lalu padam hingga keadaan dalam kamar itu gelap gulita, tetapi pikirannya masih belum hilang sama sekali. Ia coba berusaha untuk berdiri sambil berkata, Tong Hang Hui Bun, kau, hendak berbuat apa? Dengan nada suara mengejek Tong Hang Hui Bun menjawab, Adik, apakah kau masih ingat apa yang aku katakan ketika kita berpisah? Aku hendak menuntut balas, Ha, ha, ha. Tanda petik. Hui Kiam saat itu merasa lelah dan ngantuk. Pikirannya kusut terdengar pola suara Tong Liong Hui Bun berkata, Adik, apakah kau membenci aku? Aku-aku benci, aku hendak membunuh. Adik, karena menyinta kau sehingga hampir gila jikalau tiada denganmu aku tidak bisa hidup lagi. Enci, ah adikku yang baik. Saat itu api lilin menyala lagi paras Tong Hang Hui Bun nampak merah, Matanya nampak merah, Matanya memancarkan sinar berapi-api. Hui Kiam sepasang matanya mengawasi Tong Rorsk Hui Bun dari kepala sampai ke ujung kaki perlahan-lahan matanya memancarkan sinar liar, Wajahnya merah membara, Otot-otot dijidatnya nampak nonjol, Napasnya memburu. Dengan sekonyong-konyong ia membentang kedua lengannya, Kakinya menggeser menghampiri Tong Hang Hui Bun mulurnya mengeluarkan kata-kata hampir tidak kedengaran. Enci, aku cinta kepadamu. Tong Hang Hui Bun kembali menunjukkan senyumnya yang menggiurkan tetapi mengandung kekejaman, Tetapi saat itu Hui Kiam sudah tidak dapat kendalikan perasaannya sendiri. Diri perasaan dan akal budinya semua sudah dipengaruhi oleh napsu birahinya. Bagaikan hari mau kelaparan ia menubruk Tong Hang Hui Bun, Kemudian memondongnya dan diletakkan di atas pembaringan. Tapi masih kamar itu-itu juga, Sambil menghadapi meja YNG penuh hidangan. Tong Hang Hui Bun duduk berhadapan dengan Hui Kiam seolah-olah pengantin baru. Apa yang berbeda ialah sinar matahari sudah masuk ke kamar melalui lubang jendela, Suatu tanda bahwa hari sudah terang. Rambut Tong Hang Hui Bun nampak kusut, Sikapnya semakin menggiurkan sebaliknya dengan keadaan Hui Kiam, Pemuda itu seperti orang linglung. Adik aku akhirnya mendapatkan dirimu, Hmm, ya. Adik, sukakah kau hidup selama-lamanya denganku? Sudah tentu Enci, seumur hidupku ini, Tidak akan berpisah lagi denganmu. Apakah kan masih ingat si dia-si dia siapa?